Jempolnya untuk Eternal SK Season 204, terima kasih. Bab 2031 Keabadian Apa Tepi bulan Purnama sangat tajam dan memancarkan niat dingin saat menebas leher Kaisar Guntur. Ekspresi Kaisar Guntur tidak berubah. Dia menyingkirkan tombak yang menakutkan jahat dan melangkah maju untuk memblokir. Dentang Bulan Purnama hancur, tubuh Kaisar Guntur bergetar dan dia mundur setengah langkah. Suzimo menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat ini. Tampaknya bulan cermin abadi yang disempurnakan dan yang lainnya benar. Kaisar Guntur terluka parah dan kekuatan tempurnya saat ini tidak sebaik ketika dia baru saja melarikan diri setahun yang lalu. Suzimo cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran di kota Guntur Absolut. Kaisar Guntur tak terkalahkan dan tak tertandingi. Dengan satu tombak, dia telah memecahkan cermin kuno Perfected Immortal Mirror Moon. Tapi sekarang, tombak Kaisar Guntur tidak hanya gagal untuk mengusir bulan cermin abadi yang sempurna, tetapi yang terakhir masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Setahun yang lalu, mata Guntur Kaisar Guntur bisa membunuh Immortal sempurna. Tapi sekarang, meski matanya masih dipenuhi kilatan petir, kondisi tubuhnya jauh lebih buruk. Setelah konfrontasi singkat antara Kaisar Guntur dan bulan cermin abadi yang disempurnakan, empat dewa sempurna lainnya juga menyerang. Immortal sempurna berjubah abu-abu masih berjarak puluhan kaki dari Kaisar Guntur ketika dia melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya. Pada saat yang sama, Immortal sempurna berjubah abu-abu melantunkan mantra dan mengaktifkan Divine Sense-nya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran cahaya berwarna-warni yang mendarat di kocokan ekor kuda. Menghapus langit dan bumi. Immortal sempurna berjubah abu-abu berteriak. Pengocok di ujung pengocok ekor kuda tumbuh hingga puluhan kaki panjangnya dan bersinar terang. Tiba-tiba, itu menyebar dan menutupi langit saat menyelimuti Kaisar Guntur. Ini adalah kekuatan suci tiada taraf yang dikembangkan oleh dewa sempurna berjubah abu-abu dengan harta dharma spiritual. Setiap helai rambut mengandung kekuatan belenggu spasial. Space imprisonment adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi untuk memulai. Ribuan utas pengocok berkumpul dan melepaskan kekuatan penjara luar angkasa pada saat yang bersamaan. Hanya sapuan lembut saja sudah cukup untuk membekukan langit dan bumi dan membuat semua makhluk hidup diam. The Perfected Immortal menampilkan teknik yang sangat brilian saat dia bergerak. Untuk menghadapi Kaisar Guntur, dewa sempurna yang diundang Lord Yuan Zuo sangat berbeda dari dewa sempurna lama di kota Guntur Absolut. Orang-orang ini semuanya adalah dewa sempurna. Astaga! Astaga! Helai debu melayang ke bawah. Mereka tampak lemah, tetapi setiap helai mengandung kekuatan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Thunder Sovereign mengacungkan Evil Frightening Spear-nya, dan pada awalnya, dia berhasil memotong beberapa lusin helai rambut. Namun, untayan debu itu padat, menutupi langit dan menutupi matahari. Dalam sekejap mata, tubuhnya terjerat oleh untayan debu yang tak ada habisnya. Untayan debu ini melonjak dengan kekuatan kemampuan ilahi, dan mereka meletus pada saat yang sama, mengunci penguasa Guntur di tempatnya. Hahaha! True Immortal berjubah abu-abu tertawa terbahak-bahak. Dia mengelus tiga helai janggut panjang di dagunya dan berkata dengan bangga, keabadian sejati macam apa ini? Meskipun Suzy Mo dan Feng Ziyi jauh dari dewa sempurna. Tapi tidak peduli di alam mana seseorang berada, ada interkoneksi antara pertempuran. Keduanya dapat mengatakan bahwa jika Kaisar Guntur dijepit di tempat oleh pengocok ekor kuda True Immortal berjubah abu-abu dan tidak dapat bergerak, dia hanya akan seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembelih. Tiga dewa sejati yang tersisa, kecantikan berambut merah, Pria Gemuk dan True Immortal Cloud Soar, telah berencana untuk menyerang. Namun, ketika mereka melihat itu, mereka tidak bisa menahan tawa dan menarik kembali pendirian mereka. Pria Gemuk itu mengerucutkan bibirnya. Awalnya aku berpikir bahwa dia akan memiliki beberapa trik di lengan bajunya karena dia mampu membebaskan diri dari penjara 10 ekstrim. Sepertinya dia sangat tidak berguna sehingga kamu berhasil menangkapnya sendirian. Pendeta Taoist, teknik menyeka langit dan bumi Anda benar-benar mengesankan. Si cantik berambut merah berkata, Feng Ken Tian dikenal sebagai dewa sejati tertinggi. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari kocokanmu. Haha! True Immortal berjubah abu-abu tertawa terbahak-bahak. Dia ingin membebaskan diri, tetapi kidarah dan true essence-nya terkunci oleh kocokanku. Dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia memiliki kekuatan. Teknik penyekaan langit dan bumi hanya mengunci tubuh Kaisar Guntur. Bahkan darahnya, true essence, kesadaran roh, dan semua yang ada di tubuhnya terkunci oleh pengocok. Huh! Tiba-tiba, Kaisar Guntur mendengus dingin dan memuntahkan seteguk darah. Setiap tetes darah mengandung kekuatan Guntur yang menakutkan yang memercik kekocokan di sekitarnya. Merusak! Kaisar Guntur berteriak dan kidarah di tubuhnya melonjak dengan suara tsunami. Evil Stunspear adalah yang pertama melepaskan diri dan memutuskan kocokan di depannya. Setelah itu, Kaisar Guntur berjuang dengan sekuat tenaga. Pang! 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 Seperti tali busur yang putus, pengocok di tubuhnya pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dari udara. True Immortal berjubah abu-abu memegang kocokan ekor kuda telanjang dan tubuhnya bergoyang. Wajahnya sedikit pucat dan tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Feng Kentian, mari kita lihat berapa banyak suap darah yang bisa kamu keluarkan. True Immortal yang berjubah abu-abu menyulap segel tangan dan melambaikan tiga helai pengocok di depannya. Ketiga helai kumis ini benar-benar mengembang secara eksplosif, tiba di sekitar penguasa Guntur dalam sekejap. Mengikuti pola yang sama, mereka ingin menahan penguasa Guntur. Tiga kepala dan enam lengan. Tatapan Kaisar Guntur seperti kilat saat dia mengeluarkan raungan yang dalam dan melepaskan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dua kepala lagi dan empat lengan lagi tumbuh dan kekuatannya meningkat. Pengocok True Immortal yang berjubah abu-abu dipatahkan oleh Kaisar Guntur dengan tiga kepala dan enam tangan saat itu tiba. He he. Pria kekar telanjang itu tertawa aneh. Tuan Dao, metodemu tidak efektif lagi. Kamu harus bergantung pada kami. Sebelum hukumannya selesai, pria kekar telanjang itu maju selangkah dan tiba di hadapan Kaisar Guntur secara instan. Kidarahnya melonjak dan hantu dengan baju besi berat muncul di belakangnya, menyerupai dewa yang telah turun ke dunia fana. Fenomena garis keturunan. Pria kekar telanjang itu melepaskan kekuatan penuhnya saat dia menyerang. Dia mengangkat pentungan perunggu di tangannya dan menghancurkannya ke arah Kaisar Guntur. Delapan tanda hangus bersinar pada pentungan, itu adalah harta berharga delapan kesengsaraan yang hanya kalah dengan tombak setrum yang jahat sembilan kesengsaraan murni di tangan Kaisar Guntur. Pada saat yang sama, kecantikan berambut merah bergerak dengan anggun dan melambaikan jubahnya, menyebabkan pita merah terbang keluar dari dalam. Di bagian atas pita ada untayan lonceng perunggu yang terbang menuju Kaisar Guntur. Sebelum lonceng perunggu turun, mereka mengeluarkan suara menggetarkan jiwa yang sangat aneh. Kaisar Guntur menggunakan Evil Stone Spear dan akan menghadapi pria kekar telanjang itu secara langsung. Ketika dia mendengar suara lonceng perunggu, kidarah di tubuhnya menjadi kacau dan detak jantungnya mulai berfluktuasi. Ledakan Saat itu, pentungan perunggu dan Evil Stone Spear bertabrakan dan mengeluarkan ledakan memekakkan telinga dengan percikan api beterbangan kemana-mana. Tubuh Kaisar Guntur bergidik dan dia dikirim terbang saat dia meludahkan seteguk darah. Lonceng perunggu si cantik berambut merah dikejar tanpa henti dan pita merah terbentang tanpa henti. Lonceng perunggu mengejar Kaisar Guntur seperti bayangan dan menghantam gelabelannya. Kaisar Guntur terluka dan memuntahkan darah. Namun, matanya masih sangat tenang saat dia mundur. Evil Stone Spear di tangannya menggambar setengah lingkaran di udara dan mengetuk bel dari kecantikan berambut merah ke samping dengan lembut. Teknik tombak Kaisar Guntur sebagian besar ganas dan maskulin, lugas dan tidak terkendali. Namun, gerakannya ini sangat misterius dan dia melepaskan kekuatan kelembutan hingga batasnya. Si cantik berambut merah merasa seolah-olah lonceng perunggunya menghantam udara tipis dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia ingin menyalurkan kekuatannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan aku mengakhiri ini. Perfected Immortal Soaring Cloud tersenyum lembut dan tiba-tiba menyerang. Bab 2032 Awan melonjak abadi yang disempurnakan bahkan tidak mengeluarkan harta karun natalnya. Dia hanya menyulap seni abadi dengan satu tangan dan menunjuk ke depan. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup melewati Kaisar Guntur. Tubuh Kaisar Guntur bergoyang dan ekspresinya berubah drastis. Uff, uff, uff. Darah melonjak. Kedua kepala dan empat lengan yang baru saja dia tumbuhkan kembali terputus oleh kekuatan tak terlihat, menyebabkan darah menyembur keluar seperti air mancur. Siapa? Siapa? Ci? Ci? Luka muncul di tubuh Kaisar Guntur dan darah berceceran di mana-mana. Angin sepoi-sepoi yang lembut mengandung ketajaman yang menakutkan. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk bertahan atau menghindarinya. Wajah Kaisar Guntur pucat saat dia jatuh dari udara. Tubuhnya berlumuran darah dan dia hanya bisa menopang tubuhnya yang terluka dengan bantuan Evil Stupef Yingspear. He he. Kaisar Guntur tertawa. Surga abadi yang disempurnakan, kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Perfected Immortal Soaring Cloud memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan bangga, Feng Cantian, bersuka citalah. Anda tidak lahir di era yang sama dengan saya. Jika tidak, Anda akan menjadi batu loncatan saya. Pakaian di tubuh bagian atas Kaisar Guntur tercabik-cabik oleh ketajaman angin sepoi-sepoi dan jatuh perlahan, memperlihatkan setengah dari tubuhnya. Ada banyak luka di tubuh Kaisar Guntur. Namun, luka yang ditinggalkan oleh pedang eksekusi di dadanya sangat mengejutkan. Tebasan itu telah menembus Kaisar Guntur dan hampir mencungkil lubang berdarah. Daging di kedua sisi luka itu busuk dan kuning, mengeluarkan bau busuk. Kaisar Guntur menyeret tubuhnya yang patah untuk melawan lima dewa sempurna. Feng Ziyi merasakan sakit yang tajam di hatinya ketika dia melihat itu dan hampir tidak bisa berdiri. Kaisar Guntur bahkan tidak bisa berdiri dengan benar dan tidak bisa lagi bertarung. Besar. Lord Yuan Zuo memiliki ekspresi puas dan bertepuk tangan sambil tersenyum. Terima kasih, dewa sempurna, karena membantu kami menangkap Feng cantian hidup-hidup. Yuan Zuo akan melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Ayah Kekaisaran. Pada saat itu, Ayah Kekaisaran pasti akan memberikan hadiah. Yang mulia, Anda terlalu baik. Perfected Immortal berjubah abu-abu menangkupkan tinjunya. Sebagai tamu kerajaan abadi Jin Agung, wajar bagiku untuk membantu. Kaisar Guntur tidak lagi menjadi ancaman dan semua orang santai. Tiba-tiba, mata Suzimo berkedip dengan tekad. Dengan sekejap, dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Kaisar Guntur. Meskipun Thunder Soverein telah jatuh ke tanah, dia masih diselimuti oleh lima indera ilahi dewa sejati. Tindakan Suzimo setara dengan diseret ke medan perang dewa sempurna. Perasaan ilahi immortal sempurna bisa turun dan membunuhnya. Kamu siapa? True Immortal berjubah abu-abu dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira seorang ahli telah tiba. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang datang hanya seorang immortal earth level 1, mereka santai dan mencibir. Aku bertanya-tanya ahli macam apa dia? Ternyata dia di sini untuk mati. Pria telanjang itu menyeringai. True Immortal Soaring Cloud mengerutkan kening dan berkata, dari mana semut ini berasal. Saat dia akan menggunakan akal sehatnya untuk membunuh Suzimo, Suzimo tiba-tiba mengeluarkan sebuah item dari kantong penyimpanannya, memancarkan cahaya tujuh warna. Ini adalah setengah ginseng abadi. Meskipun hanya setengah batang, itu dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa. Begitu dia mengeluarkannya, luka di tubuh Thunder Sovereign sudah berhenti berdarah. Ginseng abadi tujuh matahari terbenam. True Immortal Soaring Cloud dan yang lainnya menyipitkan mata dan berseru. Sebenarnya, ketika Suzimo pertama kali mendapatkan Seven Sunset Immortal Ginseng, dia hanya memakan setengahnya, berpikir bahwa dia mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Ketika dia melihat Thunder Sovereign lagi, Suzimo memutuskan untuk memberikan Seven Sunset Immortal Ginseng kepada Thunder Sovereign. Hanya Seven Sunset Immortal Ginseng yang bisa menyembuhkan luka Thunder Sovereign. Seven Sunset Immortal Ginseng adalah harta tertinggi yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi daging dan tulang. Tidak peduli seberapa parah luka di tubuh, itu bisa disembuhkan sepenuhnya. Ketika penguasa Guntur tiba dan bertarung melawan lima dewa sempurna, Suzimo tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Sekarang Thunder Sovereign dikalahkan dan hampir kehilangan kekuatan tempurnya, True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya telah lengah. Itulah sebabnya Suzimo tiba di samping penguasa Guntur dengan sembilan kilatan naga sejati dan mengeluarkan Ginseng Abadi Seven Sunset. Bahkan, tindakan Suzimo hampir pasti akan membunuhnya. Bahkan jika dia bisa menyerahkan Seven Sunset Immortal Ginseng ke Thunder Sovereign, True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya akan segera bereaksi dan membunuhnya untuk melampiaskan amarah mereka. Suzimo tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali begitu dia pergi, tetapi dia tetap tidak berbalik. Dia tidak bisa menyaksikan Thunder Sovereign mati di sini. Bahkan jika tubuh sejati Kingliannya hilang, masih ada tubuh sejati Wu Dao. Namun, hanya ada satu penguasa Guntur yang ingin membangun kerajaan surgawi sehingga makhluk hidup yang naik dari dunia bawah bisa menetap. Suzimo. Fengzi mengerti niat Suzimo ketika dia melihatnya pergi. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Mereka berdua belum lama saling mengenal, tetapi mereka akan berpisah selamanya. Anda. Ketika penguasa Guntur melihat Suzimo mengeluarkan Seven Sunset Immortal Ginseng, dia juga mengerti maksud Suzimo. Namun, dia juga tahu bahwa Suzimo akan mati. Dikelilingi oleh lima dewa sempurna, tindakan Suzimo setara dengan menantang otoritas lima dewa sempurna. Dia pasti akan mati. Balaskan aku. Mata Suzimo tegas saat dia memasukkan Seven Sunset Immortal Ginseng ke tangan Thunder Sovereign. Thunder Sovereign menarik nafas dalam-dalam dan menelan setengah dari Seven Sunset Immortal Ginseng. Kemudian, dia meraung ke langit. Raungannya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Seven Sunset Immortal Ginseng meleleh di mulutnya, dan efek obat padat yang tak terbayangkan meledak di tubuh Thunder Sovereign. Itu mengalir melalui anggota tubuhnya dan menyapu organ-organnya. Bunuh dia. True Immortal Flying Cloud berteriak. Lakukan. True Immortal Mirror Moon berkata dengan tenang, The Thunder Sovereign terluka parah. Bahkan jika dia menelan Seven Sunset Immortal Ginseng, itu akan membawanya setengah hari untuk pulih sepenuhnya. Tuan Yuan Zuo tertawa dan berkata, Su Zimo, Su Zimo, kamu salah perhitungan. Bahkan jika Feng Chantian menelan Seven Sunset Immortal Ginseng, dia tidak akan punya waktu untuk memperbaikinya. Dia akan tetap mati. Memotong. Kilatan darah muncul di udara. Kepala wanita cantik berambut merah itu terbang tinggi ke udara, darah menyembur keluar darinya. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan kebingungan. Meskipun dia telah meninggal, dia tidak tahu apa yang terjadi. Salah satu dari lima Dewa Sempurna telah mati di tempat. Perubahan mendadak terjadi di medan perang. Apa yang sedang terjadi? Immortal Sempurna berjubah abu-abu terkejut. Seseorang di sini. True Immortal Flying Cloud berteriak dengan ekspresi serius. Bulan Cermin Abadi Sejati dan empat Dewa Sempurna lainnya ingin membunuh penguasa Guntur. Mereka bahkan tidak menganggap serius Su Zimo. Selama mereka menyerang Thunder Sovereign, sisa kekuatan dari Perfected Immortal sudah cukup untuk membunuh Su Zimo. Namun, kematian mendadak si cantik berambut merah mengejutkan empat Dewa Sempurna yang tersisa. Mereka semua merasa terancam dan secara tidak sadar menjadi waspada. Tiba-tiba, True Immortal Flying Cloud memfokuskan pandangannya ke bagian belakang Perfected Immortal berjubah abu-abu dan berteriak, hati-hati. Immortal Sempurna berjubah abu-abu merasakan hawa dingin di punggungnya saat aura kematian menelannya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia berlari ke depan. Memotong. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya. Lagi pula dia terlalu lambat, laut kesadaran dan roh primordialnya tertusuk, dan dia mati. Bab 2033. Semuanya berubah di medan perang dalam sekejap. Tidak ada yang menyangka bahwa dua dari lima Dewa Sempurna akan mati dalam sekejap mata. Tidak hanya pihak Lord Yuan Zuo yang terkejut, tetapi bahkan Suzimo pun tercengang di tempat. Dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Siapa yang mengira bahwa segalanya akan berubah dan situasinya benar-benar akan berubah? Tunjukkan padaku wujud aslimu. Perfected Immortal Mirror Moon memutar cermin kuno di tangannya. Cahaya merah darah keluar dari cermin dan menyinari Immortal Sempurna berjubah abu-abu, menyelimutinya. Saat Immortal Sempurna berjubah abu-abu mati, cahaya merah darah dari cermin turun. Tubuh Perfected Immortal berjubah abu-abu dengan cepat membusuk dan berubah menjadi genangan darah. Sosok di belakangnya juga terungkap setelah diselimuti oleh cahaya merah darah dari cermin kuno. Itu adalah pria tua kurus dengan kerutan di seluruh wajahnya. Tidak ada yang istimewa dari tubuhnya. Namun, lelaki tua kurus ini baru saja membunuh dua Dewa Sempurna. Anehnya, ketika Suzimo melihat lelaki tua itu, dia menutup matanya dan lupa seperti apa lelaki tua itu. Jika dia membuka matanya lagi dan berbalik, dia akan melupakan seperti apa lelaki tua itu lagi. Bayangan lelaki tua kurus itu masih samar di benaknya, dan dia tidak bisa memastikannya. Teknik macam apa ini? Suzimo terkejut. Menguasai. Pada saat itu, Feng Ziyi melihat orang yang datang. Dia tampak senang dan berseru. Tuan Feng Ziyi. Suzimo telah mendengar Feng Ziyi menyebutkan beberapa kali bahwa tuannya juga salah satu pendiri Ken Ye. Kata, bisa, dalam nama Ken Ye berasal dari Feng Ken Tian, dan kata, kamu, berasal dari tuannya ini. Dari sini, terlihat bahwa posisi lelaki tua kurus di Ken Ye. Tidak heran orang tua ini bisa membunuh dua Dewa Sempurna dalam sepersekian detik. Keterampilan pembunuhan Feng Ziyi semua diajarkan oleh orang tua ini. Seberapa kuat keterampilan pembunuhannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tidak dapat diprediksi. Malam penguburan abadi yang disempurnakan. Bulan cermin abadi yang disempurnakan menatap lelaki tua kurus itu dan mencipir. Kamu belum mati. Pemimpin bisakah kamu? Pria telanjang itu sedikit mengernyit. Hahaha. Tandar Soverein tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Semangatnya sangat terangkat, dan dia berkata dengan keras. Teman lama, kamu telah datang. Pria tua kurus itu melirik ke arah Tandar Soverein dan menekan kegelisahan di hatinya. Matanya masih setenang sumur kuno, dan dia hanya mengangguk. Su Zimo berada tepat di samping penguasa guntur. Dia bisa dengan jelas merasakan kegelisahan di hati Tandar Soverein ketika dia melihat orang ini. Seolah-olah darahnya akan menyala. Malam terkubur, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang adik laki-laki. Kaisar guntur menunjuk Su Zimo yang berdiri di depannya dan berkata, dia dipanggil Su Zimo. Di penjara 10 ekstrim, dia adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang melalui formasi 10 ekstrim sendirian dan membantuku melarikan diri pada akhirnya. Baru saja, dia datang untuk memberiku setengah dari Seven Cloud Immortal Ginseng dengan tekad untuk mati. Bagi saya, Feng Kentian, untuk dapat bertemu dengan saudara lelaki yang baik yang rela mengorbankan hidupnya benar-benar salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Su Zimo terkejut. Arti tak terucap dari kata-kata penguasa guntur adalah bahwa dia memperlakukannya dengan setara. Apa ranah dan status kultifasi Thunder Soverein? Reputasi seperti apa yang dia miliki? Berapa banyak ahli imortal sempurna yang bisa menarik perhatian Thunder Soverein, apalagi Su Zimo yang hanya seorang Earth Immortal level 1. Namun, penguasa guntur sama sekali tidak memandang rendah dia sekarang. Dia benar-benar memandang Su Zimo sebagai seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Malam terkubur abadi yang disempurnakan memandang Su Zimo dan sedikit mengangguk. Orang baik. Melihat ini, Feng Ziyi sedikit terkejut dan heran. Dia paling tahu kepribadian tuannya. Kapan tuannya pernah memuji seseorang seperti itu, apalagi Earth Immortal level 1 yang baru saja dia temui? Bahkan dengan bakatnya, dia tidak pernah menerima pujian dari tuannya selama ini. Thunder Soverein menepuk bahu Su Zimo dan berkata sambil tersenyum, Meskipun kamu belum pernah bertemu lelaki tua kurus ini, kamu seharusnya pernah mendengar tentang dia. Dia adalah orang yang mendirikan sekte kematian tersembunyi di darat Antian Huang. Aku ingin tahu apakah itu masih ada. Ah, seru Su Zimo. Malam terkubur abadi yang disempurnakan juga berasal dari darat Antian Huang dan dia adalah pendiri sekte kematian tersembunyi. Ekspresi Lord Yuan Zuo menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Malam terkubur, kamu anjing tua, kamu datang pada waktu yang tepat. Begitu aku membunuhmu, Ken Ye di belakangmu akan menghilang. Serahkan malam terkubur ini padaku. Kalian berurusan dengan Feng Ken Tian. Awan terbang abadi yang sempurna berkata dengan dingin. Bulan cermin abadi yang disempurnakan berkata dengan suara yang dalam, Malam terkubur juga merupakan surga yang disempurnakan. Hati-hati. Huh. Awan terbang abadi yang sempurna menyeringai dan mengejek, Dia hanya seekor anjing tua dengan satu kaki di kuburan. Bahkan jika dia berkultivasi ke alam surga void, dia tidak perlu takut. Bahkan Su Zimo tahu bahwa Malam pemakaman abadi yang disempurnakan memang berusia senja dan tidak memiliki banyak umur tersisa. Mereka yang berusia senja akan mengalami penurunan kidarah dan roh esensi mereka melemah, Menyebabkan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Selanjutnya, Perfected Immortal Buried Knight berspesialisasi dalam pembunuhan dan bukan pertempuran langsung. Sekarang keberadaannya terungkap, Tidak akan optimis baginya untuk bertarung melawan awan terbang abadi yang sempurna, Yang berada di puncaknya. Sementara itu, Thunder Sovereign masih menyempurnakan Seven Cloud Immortal Ginseng. Cedera Thunder Sovereign terlalu parah. Menurut Perfected Immortal Mirror Moon, Bahkan dengan Seven Cloud Immortal Ginseng, Thunder Sovereign akan membutuhkan setengah hari untuk pulih. Awan terbang abadi yang disempurnakan dan yang lainnya tidak akan memberinya kesempatan itu. Sosok Perfected Immortal Buried Knight melintas dan tiba di hadapan Thunder Sovereign dan Susimo. Niatnya jelas, untuk melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu bagi penguasa guntur. Apa? Awan terbang abadi yang sempurna mencibir. Kamu hanya anjing tua, dan kamu ingin bertarung melawan kami bertiga. Malam terkubur abadi yang disempurnakan tidak mengatakan apa-apa. Tangannya sedikit gemetar, dan dua belati muncul di telapak tangannya. Membunuh. Perfected Immortal Mirror Moon berteriak pelan. Tiga dewa sempurna menyerang pada saat yang sama. Cermin kuno Perfected Immortal Mirror Moon terbang tinggi dan melayang di udara. Permukaannya menghadap ke bawah. Puff. Perfected Immortal Mirror Moon menggigit ujung lidahnya dan meludahkan setetes esensi darah ke cermin kuno. Permukaan cermin berkilauan dan benar-benar mengembun menjadi bulan purnama berwarna darah yang menebas ke True Immortal Burid Night. Huuh. Pria kekar telanjang itu mengedarkan kidarahnya dan fenomena garis keturunan mengembun di belakangnya. Memegang pentungan perunggu, dia tiba di depan Immortal Burid Night dan menghancurkan pentungannya, menyebabkan angin melolong. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kali ini, True Immortal Soaring Cloud tidak menahan diri. Lengan bajunya yang tebal berkibar, dan cahaya dingin yang padat terbang keluar. Setiap cahaya dingin adalah belati terbang. Belati terbang True Immortal Cloud Soaring berjumlah 10.800. Masing-masing dari mereka adalah harta magisnya yang tak ternilai harganya. Menghancurkan mereka sangat membebani pikirannya. Setiap belati terbang adalah harta sihir psikis. Meskipun nilainya tidak tinggi, itu hanya harta roh tingkat 6. Namun, ketika 10.800 belati terbang digabungkan, mereka dapat membuat segala macam formasi dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Itu sangat menakutkan. Pedang terbang melesat di udara dan segera terhubung bersama dalam formasi magis, membentuk formasi pedang. Saber kisah ling silang di dalam, memancarkan suara benturan logam yang menusuk telinga. Sepertinya itu bisa mencekik semuanya. Bab 2034 Tiga ahli imortal sejati menyerang pada saat yang sama, dan mereka meletus dengan serangan yang seperti badai yang tampaknya telah menimbulkan gelombang menggelora yang menyesakan. Sosok kecil dan kurus True Immortal Burial Knight seperti perahu kecil di ombak yang mengamuk, seolah-olah bisa ditelan kapan saja. Situasi saat ini berbeda dari just now. Alasan mengapa True Immortal Burial Knight mampu membunuh dua dewa sempurna di tahun-tahunnya yang menurun dan tubuh yang membusuk terutama karena dia menangkap mereka lengah dan membunuh mereka. Dan sekarang, dia bertarung melawan tiga dewa sejati secara langsung. Lebih penting lagi, dia benar-benar tidak bisa mundur atau menghindar. Itu karena Kaisar Guntur dan Su Zemo berada tepat di belakangnya. True Immortal Burial Knight mengerucutkan bibirnya erat-erat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengedarkan ki dan darah di tubuhnya. Bangun! Suara ombak secara bertahap terdengar, tetapi sedikit lemah. Namun, itu tidak berlangsung lama sebelum mulai menurun. Makam abadi sejati sudah tua. Dia bahkan telah mengembangkan fenomena garis keturunan di masa lalu. Tapi sekarang, kidan darahnya bahkan tidak bisa menahan suara air pasang dan berangsur-angsur menghilang. Melahap kegelapan. Ombak emas dan kuda lapis baja. True Immortal Burial Knight mengaktifkan roh primordialnya dan melepaskan dua kemampuan ilahi yang tiada taranya berturut-turut. Kegelapan turun, melawan bulan purnama berwarna darah yang turun dari langit. Meskipun gelap dan tak terbatas, bulan berwarna darah terus bergerak perlahan menembus kegelapan, perlahan semakin dekat ke True Immortal Burial Knight. Sebenarnya, meskipun mereka berdua berada di True Self Stage dan keduanya adalah True Immortals, basis kultifasi True Immortal Berry Knight sedikit lebih tinggi dari True Immortal Mirror Moon. Namun, dia sudah melewati masa jayanya, dan kecakapan bertarungnya sangat berkurang. Dia bahkan agak tidak mampu menahan seni surgawi True Immortal Mirror Moon. Gada perunggu pria telanjang itu hancur. True Immortal Burial Knight mengangkat belatinya dan memblokir serangan Copper Lipan. Pucat. Percikan terbang kemana-mana. Tubuh True Immortal Berry Knight bergetar. Tubuhnya yang awalnya kurus tampaknya telah menyusut lebih jauh. Pada saat yang sama, sejumlah besar prajurit surgawi dan Jenderal Surgawi muncul di belakang malam penguburan abadi sejati. Mereka menggunakan kapak belati emas dan menunggang kuda perang. Mereka berlari ke depan dan bertabrakan dengan formasi pedang True Immortal Soaring Cloud. Ledakan. Suara keras terdengar. Ketika prajurit surgawi dan Jenderal Surgawi memasuki formasi pedang, mereka hancur berkeping-keping. Anggota badan yang patah terbang kemana-mana, dan kekuatan suci yang tak tertandingi berada di ambang kehancuran. Pucat. Pada saat yang sama, pentungan kedua pria telanjang itu turun, tetapi sekali lagi diblokir oleh True Immortal Berry Knight. Kaki True Immortal Berry Knight telah tenggelam jauh ke dalam bumi. Tubuhnya yang kurus sedikit gemetar, tetapi tangannya yang memegang belati masih sangat stabil. Ini adalah tangan seorang pembunuh, tetapi juga tangan seorang pembunuh. Tidak peduli tekanan apa yang dia hadapi, tangannya tidak akan gemetar. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. True Immortal Soaring Cloud berteriak, tatapan ganas melintas di matanya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan aliran energi primer, yang mendarat di susunan pedang di depannya. Dentang, dentang, dentang. Aura formasi pedang melonjak dan ketajamannya menjadi lebih cerah, secara langsung menembus kemampuan ilahi yang tiada tarannya, Golden Spear Armor Red Horse. Tubuh True Immortal Grafenite bergetar hebat. Bulan Purnama berwarna darah juga menembus kegelapan dan menebas ke bawah. Mati. Pria kekar telanjang itu menyeringai dengan ekspresi mengancam. Dia mengayunkan pentungan perunggu sekali lagi dan menggambar busur sempurna di udara. Ditambah dengan fenomena garis keturunannya, dia menghancurkan pentungan ke arah kepala Perfected Immortal Burial Knight. Mengubur. Tiba-tiba, Perfected Immortal Burial Moon melepaskan tangan dan belatinya menarik beberapa busur misterius di udara, memancarkan aura kesedihan, kematian dan kehancuran. Sayangnya, sudah jelas bahwa busurnya belum selesai. Bulan pemakaman abadi yang disempurnakan tidak bisa lagi menarik mereka dan memuntahkan seteguk darah. Meski begitu, busur misterius tetap di udara dan tidak menghilang. Mereka benar-benar melahap bulan Purnama berwarna darah yang turun dan menghilang. Keterampilan rahasia dari domain iblis. Perfected Immortal Mirror Moon sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, pentungan pria kekar telanjang itu turun. Perfected Immortal Burial Knight mengangkat belatinya sekali lagi untuk bertahan. Namun, jelas bahwa dia sangat lemah setelah melepaskan kemampuan ilahi dan keterampilan rahasianya secara berurutan melawan tiga dewa sempurna. Dentang Belati bertabrakan dengan pentungan dan dikirim terbang. Lengan Perfected Immortal Burial Knight tidak bisa menahan kekuatan pentungan yang melonjak dan suara tulang retak bisa terdengar saat terkulai tanpa daya. Lengannya lumpuh. Dengan kekuatan imortal yang disempurnakan, lengannya akan dapat pulih dengan cepat dengan mengedarkan kidarahnya. Namun, malam pemakaman abadi yang disempurnakan tidak bisa lagi menggunakan kekuatan itu. Saat ini, dia benar-benar berada di ujung tali. Suzimo telah memberikan Seven Law Immortal Ginseng kepada Kaisar Guntur dengan tekat untuk mati. Bukankah dia di sini untuk alasan yang sama juga? Formasi pedang immortal Soaring Cloud yang sempurna turun. Tangan lain Perfected Immortal Burial Knight mencengkeram belati dan tiba-tiba menusukkannya ke dadanya sendiri. Uff! Darah mendidih menyembur keluar dari dadanya dan memercik ke formasi pedang Perfected Immortal Soaring Cloud. Dinodai oleh darah jantung Perfected Immortal Burial Knight, aura formasi pedang sangat melemah. Asap hijau mengepul dan sedikit bergetar. Hem! Perfected Immortal Soaring Cloud sedikit mengernyit dan mencibir. Permainan anak-anak Meskipun darah jantung bisa mempengaruhi pedang terbangnya, pedang terbang itu hidup dan bisa membersihkan diri. Tak lama kemudian, noda darah dibersihkan. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan telah mempertaruhkan segalanya pada satu serangan ini dan tidak menahan apapun. Dengan hatinya yang hancur, dia tidak bisa lagi bertahan. Wajahnya pucat saat dia jatuh ke tanah. Tuan Yuan Zuo dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat itu. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan tidak mati, tetapi dia setengah mati. Di sisi lain, Kaisar Guntur baru saja melahap Seven Cloud Immortal Ginseng belum lama ini dan tidak ada yang perlu ditakuti. Saat itu, kuali persegi perunggu turun dari langit dan menabrak formasi pedang. Itu adalah kuali penekan neraka. Bagaimanapun, Suzimo hanyalah seorang Earth Immortal tingkat pertama. Bahkan dengan kuali penekan neraka, kekuatannya masih sangat lemah. Formasi pedang tidak bergerak sama sekali ketika bertabrakan dengannya. Hahaha. Perfected Immortal Soaring Cloud tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat itu. Dia menunjuk Suzimo dan mengejek, semut kecil berani menantang kekuatan surga. Sebelum dia bisa selesai tertawa, ekspresinya berubah drastis. Meskipun kekuatan kuali penekan neraka Suzimo tidak perlu ditakuti, kuali penekan neraka memiliki semangatnya sendiri. Ketika merasakan tingkat pedang terbang, ia memutar mulut kuali dan mulai melahap harta roh tingkat enam. Awan melonjak abadi yang disempurnakan sedikit terganggu dan lusinan pedang terbang dilahap oleh kuali. Apa itu? Awan melonjak abadi yang disempurnakan terkejut. Dia dengan cepat menggunakan kesadaran ilahi untuk menarik pedang terbang keluar dari kuali penekan neraka. Ekspresi Suzimo menjadi gelap. Meskipun kuali penekan neraka bisa melahap harta roh, masih sulit untuk menaklukkan harta roh yang memiliki pemiliknya. Suzimo, karena akulah yang membawamu keluar dari tambang spiritual itu, aku akan mengirimu lagi hari ini untuk menyelesaikan karma. Bulan cermin abadi yang disempurnakan menatap Suzimo dari atas. Dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk memanggil cermin kuno di udara dan menebas Suzimo. Ini adalah kekuatan dari imortal yang disempurnakan. Suzimo tidak bisa menahannya sama sekali. Sebelum dia bisa bereaksi, cermin kuno sudah tiba di depannya. Dentang. Tiba-tiba, suara menusuk telinga meledak di telinganya. Terkejut, Suzimo menoles secara naluriah. Dia melihat ujung tombak raksasa menyembul dari belakangnya dan menunjuk ke cermin kuno. Penguasa guntur senior, Suzimo sangat gembira. Dia berbalik dan melihat ke atas. Dia melihat penguasa guntur bangkit perlahan dengan tombak pembodohan jahat di tangannya. Matanya seperti kilat saat dia menatap bulan cermin abadi yang sempurna dan dua lainnya dengan niat bertarung yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin, kamu? Perfected Immortal Mirror Moon Panik tak percaya. Kamu benar. Aku butuh setidaknya setengah hari untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukaku. Namun, Thunder Sovereign mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tenang, aku tidak perlu pulih sepenuhnya setelah membunuh kalian bertiga. Bab 2035 Luka yang ditinggalkan oleh Execution Sabre di dada Thunder Sovereign masih sangat jelas dan belum sembuh. Namun, daging busuk di sekitarnya telah jatuh, dan lapisan darah segar telah terbentuk. Melihat ini, True Immortal Mirror Moon tiba-tiba tersadar. Setahun yang lalu, Thunder Sovereign telah terluka parah ketika dia membuat kekacauan di Absolute Thunder City. Meski begitu, dia telah membunuh sepuluh dewa sempurna dan menghancurkan kota guntur Absolute sebelum pergi. Sekarang, penguasa guntur telah memperoleh setengah dari tujuh awan ginseng. Meskipun luka yang ditinggalkan oleh pedang eksekusi tidak dapat disembuhkan, luka yang ditinggalkan oleh pangeran jin dan yang lainnya semuanya telah sembuh. Mungkin penguasa guntur benar, tidak perlu menunggu sampai lukanya sembuh untuk membunuh mereka bertiga. Ekspresi Tuan Yuan Zuo menjadi gelap. Pengepungan ini seharusnya sangat mudah, tetapi karena berbagai faktor, perubahan yang tidak terduga terjadi, dan situasinya benar-benar berubah. Sebenarnya, rencana Tuan Yuan Zuo sempurna. Dia telah menghitung segalanya. Bahkan jika Perfected Immortal Zhang Ye datang, dia tidak akan bisa menghentikan rencananya. Sebaliknya, dia bisa membunuh Immortal Zhang Ye yang sempurna bersamanya. Dengan cara ini, Ken Ye akan menjadi tanpa pemimpin dan dalam keadaan terpecah belah. Itu akan sama dengan kematian. Tetapi tidak ada yang akan berpikir bahwa pembalikan situasi adalah karena Earth Immortal tingkat pertama yang tidak signifikan. Dalam pertempuran tingkat ini, bahkan Tuan Yuan Zuo dan komandan penjaga eksekusi tidak bisa campur tangan. Siapa yang mengira bahwa intervensi Earth Immortal akan menyebabkan serangkaian perubahan? Itu seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya, membawa badai yang mengejutkan. Su Zimo Tuan Yuan Zuo memelototi Su Zimo, kemarahan dan kebencian tak berujung di matanya. Jimat diok yang dia inginkan diambil oleh orang ini. Klon yang telah dia habiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mengolahnya juga dihancurkan oleh orang ini. Situasi yang dia atur dengan susah payah sekarang menunjukkan tanda-tanda lepas kendali. Pada akhirnya, itu semua karena orang ini Yang Mulia, situasinya buruk. Komandan pengawal eksekusi, Gu Xing, mengirim transmisi suara. Aku akan melindungimu dan meninggalkan tempat ini. Tidak. Lord Yuan Zuo tampak marah saat dia mengatupkan giginya dan berkata, Saya telah menyusun strategi dan tidak mudah bagi saya untuk memasang jebakan ini. Saya tidak percaya itu akan dihancurkan oleh Earth Immortal tahap pertama. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Kaisar Guntur hari ini, aku akan merobek Su Zimo ini menjadi jutaan keping. Meskipun Dukai Yuan Zuo mengatakan ini, dia tidak berani bertindak gegabuh dengan Su Zimo berdiri di samping Kaisar Guntur. Tandar Soverein membantu True Immortal Berin Knight dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak akan mati. True Immortal Burit Knight berkata tanpa ekspresi. Bagus. Ketika Thunder Soverein mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Jarang bagi kita untuk bertemu lagi. Aku ingin mabuk denganmu. Aku membawa anggur. Aku menunggumu. Kata makam abadi sejati. Hahaha. Soverein of Thunder tertawa keras dan evil stupef Yingspear di tangannya bergetar saat dia menyerang ke arah True Immortal Mirror Moon dan dua lainnya. Megah. True Immortal Soaring Cloud mencibir. Mengendalikan 10.800 belati terbang dengan kedua tangan, dia berkata dengan dingin, Aku tidak percaya kamu bisa bertarung melawan kami bertiga ketika lukamu belum sembuh. Membunuh. True Immortal Soaring Cloud berteriak pelan. 10.800 belati terbang sekali lagi berkumpul dan terjalin satu sama lain, membentuk pedang panjang yang besar. Setiap inci pedang panjang ini sangat tajam. Astaga. Pedang itu menebas. Pada saat yang sama, True Immortal Mirror Moon mengeluarkan harta Dharma lain dari tas penyimpanannya. Itu adalah labu emas yang dia lempar ke udara. Sumbatnya jatuh, dan cahaya kemasan bersinar dari mulut labu, menyelimuti Kaisar Guntur. Pria kekar telanjang itu memegang pentungan perunggu dan maju sekali lagi, siap untuk melawan Kaisar Guntur dalam pertempuran jarak dekat. Huff. Petir berkobar di mata Kaisar Guntur. Tiba-tiba, itu meledak dan tiba dalam sekejap. Ekspresi pria kekar telanjang itu berubah. Meskipun itu hanya tatapan, pria kekar telanjang itu bisa merasakan murka petir dari tatapan Kaisar Guntur dan mencium aura kematian. Pria kekar telanjang itu buru-buru menghentikan langkahnya dan menyilangkan pentungan di tangannya di depannya. Ledakan. Tatapan petir bertabrakan dengan titik persimpangan pentungan, menyebabkan ledakan keras. Tubuh pria kekar telanjang itu bergidik dan dia dikirim terbang, mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan petir yang merusak melonjak dan menelannya seperti tsunami yang mengamuk. Fenomena blutlin di belakangnya tidak bisa menahan lautan petir dan langsung menghilang. Tubuhnya juga dipenuhi dengan busur listrik dan dia sedikit mengejang karena rasa sakit yang luar biasa yang dia alami. Serangkaian bekas luka berdarah muncul di permukaan kulitnya. Tatapan gemuruh itu hampir menyebabkan tubuhnya meledak. Jika bukan karena fenomena blutlinnya yang bertahan melawan sebagian besar kekuatan petir, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Tatapan tunggal itu sudah cukup untuk menakuti pria kekar telanjang itu. Dia tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran dan bersiap untuk bangkit dan melarikan diri dari tempat ini. Bagaimanapun, dia hanya delegasi tamu dari Great Jean Immortal Kingdom dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Kaisar Guntur. Mati. Saat itu, suara Kaisar Guntur terdengar di telinganya. Petir di mata Kaisar Guntur berkumpul sekali lagi dan meledak dengan pancaran yang tak tertandingi. Pandangan kedua turun. Kekuatan petir pada tubuh pria kekar yang telanjang itu belum menghilang sepenuhnya dan gerakannya agak lamban untuk memulai. Selain itu, tatapan ini turun ke arahnya hampir secara instan. Bahkan jika dia ingin menghindar, dia tidak berdaya. Ah! Pria kekar telanjang itu berteriak. Ledakan. Tatapan kilat menghantam tubuhnya dan ledakan yang memekakkan telinga menenggelamkan lolongannya. Tepat di depan semua orang, tubuh pria kekar telanjang itu tercabik-cabik oleh tatapan itu. Roh esensinya bahkan tidak berhasil melarikan diri dan tenggelam dalam kilat. Seorang imortal yang disempurnakan terbunuh dengan dua tatapan. Para pembudidaya di sekitarnya ngeri dan terkejut. Mereka belum pernah melihat teknik visual yang begitu mendominasi sebelumnya. Tak satupun dari pembudidaya yang hadir berasal dari generasi yang sama dengan Kaisar Guntur. Pemahaman semua orang tentang Kaisar Guntur hanya ada dalam beberapa rumor yang terfragmentasi dan sangat kabur. Baru sekarang mereka menyaksikan metode Kaisar Guntur bahwa mereka benar-benar merasakan bobot dari kata-kata, imortal sempurna yang tertinggi. Saat ini, Kaisar Guntur masih terluka. Seberapa menakutkan dia jika dia berada di puncaknya. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Setelah kematian pria kekar telanjang itu, para pembudidaya yang dikumpulkan oleh Komandan Pangeran Yuan Zuo sudah dalam kekacauan. Semua orang dalam bahaya dan ingin meninggalkan tempat ini. Jika Kaisar Guntur mengalihkan pandangannya ke mereka, siapa yang akan bertahan? Setelah dua tatapan membunuh pria kekar telanjang, cahaya kemasan dari labu emas Perfected Immortal Mirror Moon juga turun dan menyinari Kaisar Guntur. Pada saat yang sama, pedang panjang yang dibentuk oleh 10.800 belati terbang Perfected Immortal Soaring Cloud juga menebas. Petir di tubuh Kaisar Guntur melonjak dan lautan petir tampak terbentuk di sekelilingnya, menghadapi cahaya kemasan di atas kepalanya. Dia mengangkat tombak pembodohan jahatnya dan menusukkannya ke depan tanpa gerakan mewah. Dentang Tombak dan pedang bertabrakan dan percikan terbang kemana-mana. Seluruh Dragon Soaring Mountain Rang tampak bergetar. Bab 2036 Perfected Immortal Soaring Cloud menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Suara tsunami datang dari tubuhnya saat dia mendorongki dan darahnya hingga batasnya. Setiap belati terbang diringkas dengan kekuatan etirilnya. Meski begitu, belati panjangnya tidak bisa menembus penghalang dari tombak yang menakutkan jahat. Yang mulia, lari. Perfected Immortal Mirror Moon tiba-tiba berteriak saat dia dan Perfected Immortal Soaring Cloud menahan Kaisar Guntur. Dia punya firasat buruk tentang situasinya dan ingin Yuan Zuo pergi duluan. Di permukaan, sepertinya mereka berdua menahan Kaisar Guntur. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuh Kaisar Guntur secara bertahap akan memperbaiki kekuatan obat Seven Cloud Immortal Ginseng. Luka-lukanya akan sembuh dan kekuatan tempurnya akan meningkat. Pada saat itu, mereka berdua pasti akan kalah. Aku tidak pergi. Tuan Yuan Zuo masih tidak mau menyerah. Dia menoleh dan menatap Feng Ziyi, yang ada di sampingnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih Feng Ziyi. Feng Chantian, cucumu ada di tanganku. Menyerahlah sekarang. Yuan Zuo tertawa sinis. Feng Ziyi telah ditekan oleh kesadaran Lone Star Executioner dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sekarang Yuan Zuo menyerangnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah melihat pemandangan ini, penguasa Guntur menjadi marah. Tapi dia ditahan oleh Perfected Immortal Mirror Moon dan Perfected Immortal Soaring Cloud. Dia tidak bisa menyelamatkan Feng Ziyi. Meskipun Perfected Immortal Burid Knight tidak mati, hatinya hancur dan dia terluka parah. Dia hampir kehilangan kekuatan tempurnya dan tidak berdaya. Jika Feng Ziyi jatuh ke tangan Yuan Zuo, Kaisar Guntur pasti akan khawatir. Hasil pertempuran hari ini akan sulit diprediksi. Ledakan. Saat itu, aura besar dan agung turun dan seekor binatang raksasa muncul di depan Feng Ziyi. Binatang itu memiliki dua kepala, seekor kura-kura dan seekor ular. Itu memiliki cangkang di punggungnya dan keempat kakinya seperti pilar surgawi. Matanya agung saat meraung ke langit. Telapak tangan Yuan Zuo tidak berhasil meraih Feng Ziyi. Sebaliknya, ia mendarat di cangkang di belakang kura-kura dan ular. Mendesis. Ujung jarinya bertabrakan dengan cangkang kura-kura yang keras. Rasa sakit yang tajam datang dari ujung jarinya dan Yuan Zuo tidak bisa menahan nafas. Berdengung. Cangkang kura-kura ditutupi dengan tanda-tanda rumit yang tampaknya mengandung misteri dunia dan mengandung arti sebenarnya dari alam semesta, memancarkan sinar cahaya. Tuan Yuan Zuo tidak bisa menghindar tepat waktu. Telapak tangannya tertusuk oleh cahaya, dan darah segar mengalir keluar. Ah! Pangeran Kabupaten Yuan Zuo berteriak kesakitan dan dengan cepat mundur. Komandan pengawal surgawi pembantaian, Gu Xing, bergegas maju. Dia melihat binatang raksasa di bawah dan sedikit mengernyit dengan ekspresi muram. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo menjabat tangannya. Dia adalah surga abadi tahap ke-9. Meskipun telapak tangannya telah ditusuk, itu hanya bisa dianggap sebagai luka dangkal. Darah dan kinya melonjak, dan itu sembuh dalam sekejap mata. Dari mana binatang ini berasal? Tuan Yuan Zuo mengutuk. Itu terlihat seperti binatang suci kura-kura hitam. Lone Star berkata perlahan. Apa? Tuan Yuan Zuo terkejut. Binatang suci adalah makhluk yang hanya ada dalam legenda. Belum lagi dia, bahkan ayahnya, Kaisar Jin, mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Kura-kura hitam ini berasal dari dinding ketiga Cauldron of Suppression. Melihat Feng Ziyi dalam bahaya, Su Zemo tidak ragu untuk memanggil jiwa suci kura-kura hitam. Di bawah kendali Su Zemo, Black Tortoise Saint Soul awalnya hanya menghalangi di depan Feng Ziyi. Tapi ketika mendengar kata, binatang, kilatan pembunuh muncul di matanya. Cahaya di cangkangnya menjadi lebih menyelaukan. Kura-kura hitam sangat marah. Apa jenis garis keturunan dan keberadaan binatang suci itu? Bahkan naga, pemimpin semua makhluk di alam atas, dan Phoenix, pemimpin semua burung, harus tunduk pada mereka. Tapi sekarang, seseorang menyebutnya binatang. Meskipun itu hanya jiwa suci dan bukan binatang suci yang nyata, martabatnya tidak dapat ditantang. Mengaum. Black Tortoise Saint Soul menggerakkan keempat kakinya, dan lapisan besar kabut mengelilinginya, membentuk lautan biru yang dalam. Jiwa suci kura-kura hitam menyeberangi lautan dan menyerbu ke arah pangeran Kabupaten Yuanzhou. Lindungi yang mulia. Lone Star dengan cepat berteriak dan melakukan langkah pertama. Para pembudidaya lainnya, baik itu dewa bumi atau dewa surga, juga menyerang jiwa suci kura-kura hitam. Dalam kekacauan, tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan Feng Ziyi. Su Zimo menggunakan sembilan kilatan naga sejati untuk memindahkan Feng Ziyi dari tempat itu dan berlari di belakang Kaisar Guntur. Melihat ini, Kaisar Guntur merasa lega. Serangan awan terbang. Awan terbang abadi yang sempurna tiba-tiba berteriak dan mengaktifkan Divine Sense-nya. Gelabelanya menyala, dan skill rahasia essence soul melesat ke arah Kaisar Guntur. Di sisi lain, Perfected Immortal Mirror Moon juga menggunakan skill rahasia essence soul miliknya. Kaisar Guntur tidak menghindari dua keterampilan rahasia jiwa esensi. Dia bahkan tidak menggunakan skill rahasia essence soul miliknya untuk melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia membiarkan dua keterampilan rahasia jiwa esensi memasuki laut rasa ilahinya. Selesai. Awan terbang abadi yang sempurna sangat gembira ketika dia melihat ini. Selama jiwa esensi Kaisar Guntur rusak, kekuatannya akan sangat berkurang, dan dia pasti akan mati. Ekspresi Perfected Immortal Mirror Moon sungguh-sungguh, dan dia tidak tersenyum sama sekali. Dia telah melihat kekuatan Kaisar Guntur di kota Guntur Absolut. Kaisar Guntur tidak bodoh, juga tidak gila. Karena dia berani menggunakan Divine Sense-nya untuk menahan dua skill rahasia essence soul, dia pasti punya cara untuk menyelesaikannya. Pada kenyataannya, tebakan Perfected Immortal Mirror Moon tidak salah. Karena hancurnya buah dao, Divine Sense Kaisar Guntur telah mengambil keuntungan dari situasi ini dan menciptakan lautan petir di Divine Sense-nya selama ratusan ribu tahun terakhir. Dia menggunakan lautan petir untuk menggantikan posisi buah dao, membangun kembali setelah kehancuran. Dia masih belum pulih dari cederanya. Namun, jika dia bisa pulih, dia akan jauh lebih kuat daripada di ratusan ribu tahun yang lalu dengan kekuatan lautan petir. Lautan petir di Divine Sense-si miliknya memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah melahap skill rahasia essence soul dan menyempurnakan kekuatan essence spirit pihak lain untuk memperkuat lautan petir. Itulah alasan mengapa dua keterampilan rahasia jiwa esensi dari bulan cermin abadi yang sempurna dan bulan cermin abadi yang disempurnakan dilahap oleh lautan petir ketika mereka memasuki glabela Kaisar Guntur. Tidak hanya Kaisar Guntur yang tidak terluka, kesadaran rohnya malah meluas. Cambuk penakluk roh Kaisar Guntur menyentuh glabelanya dengan lembut dan mengeluarkan cambuk panjang yang dikelilingi oleh kilat dari laut rasa ilahinya menuju bulan cermin abadi yang disempurnakan dan bulan cermin abadi yang disempurnakan. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka menghindar dengan tergesa-gesa. Kidara Kaisar Guntur melonjak dan dia melepaskan diri dari pengekangan labu emas di udara. Saat awan melonjak abadi yang sempurna mundur dan pikirannya goyah, Kaisar Guntur mengambil kesempatan untuk melepaskan kidarahnya dan tombak pembodohan jahat meledak dengan kilat tanpa akhir. Ledakan. Ada suara yang memekatkan telinga. 10.800 pedang itu langsung dihancurkan oleh tombak pembodohan jahat. Retakan. Retakan. Retakan mulai muncul di masing-masing belati terbang. Tanpa formasi pedang, harta karun Numinous Grade 6 tidak akan mampu menahan tombak Evil Stupefying dari kesengsaraan ke-9 yang murni. Dengan satu tombak, semua 10.800 pedang hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di tanah. Perfected Immortal Soaring Cloud bergidik dan wajahnya menjadi pucat saat tatapannya meredup. Harta karun Dharma intrinsik yang dengan susah payah dia sempurnakan semuanya dihancurkan oleh Kaisar Guntur. Pikirannya terhubung dengan mereka dan dia menderita pukulan besar. Bab 2037. Awan melonjak abadi yang disempurnakan memelototi Kaisar Guntur dengan mata merah. Dia adalah murid warisan Kuil Angin, salah satu dari empat sekte surgawi utama. Dia juga seorang keajaiban di antara murid-murid warisan dan sangat terkenal di alam abadi Cakrawala Surgawi. Dia tidak bisa menerima kegagalan seperti itu. Dia tidak percaya bahwa dengan bakat dan kekuatan tempurnya, dia akan kalah dari orang yang terluka parah dengan buah dao yang hancur. Badai Pedang. Perfected Immortal Soaring Cloud mengaktifkan esensi spiritnya dan melepaskan teknik mistik pembunuhan dari kuil angin. Teknik mistik ini menggunakan esensi sejati sebagai fondasi, mengembun menjadi bilah tajam tak berujung yang terus berputar dan berkumpul. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi badai penghancur surga yang dapat menyapu bersih semua makhluk hidup dan mencabik-cabik semuanya. Semakin tebal etiril esensi, semakin tajam bilah yang terbentuk, dan semakin kuat teknik mistiknya. Sekarang, di bawah kendali Perfected Immortal Soaring Cloud, pecahan pisau terbang yang jatuh ke tanah berubah menjadi sinar cahaya dingin dan melonjak menjadi badai. Badai Pedang menjadi lebih menakutkan dan menelan Kaisar Guntur. Kaisar Guntur mengayunkan cambuk penghancur dewa di tangannya ke arah badai pedang. Retakan. Cambuk penghancur dewa bertabrakan dengannya dan hancur di tempat. Tidak jauh, tubuh Perfected Immortal Soaring Cloud sedikit bergoyang. Matanya redup dan auranya tiba-tiba menjadi sangat lemah. Kekuatan cambuk penghancur dewa bisa langsung turun ke roh esensinya. Namun, dia berhasil menahannya pada akhirnya. Karena roh esensinya terluka, badai pedang juga berhenti sejenak. Pada saat itu, Kaisar Guntur tidak menghindar. Sebagai gantinya, dia melangkah maju dan bergegas ke badai pedang, tiba di pusat badai. Tubuh Tander Soverein terkoyak dengan banyak luka oleh badai. Namun, luka terdalam ini hanya merobek daging dan darahnya. Mereka tidak melukai tulangnya. Void Tander manual yang dibuat oleh Kaisar Guntur membuat tulang gunturnya sangat keras dan tak tergoyahkan. Dengan kidara Kaisar Guntur yang kuat dan kekuatan obat dari Seven Cloud Immortal Ginseng, lukanya berhenti berdarah dan mulai sembuh dalam sekejap mata. Kidara Kaisar Guntur terus meningkat. Dia berdiri di tengah badai pedang, dikelilingi oleh kilat. Dia agung dan tidak bergerak. Perfected Immortal Soarein Cloud terkejut melihat itu. Badai bilah kuil angin sangat kuat. Beberapa teknik mistik bisa menghadapinya secara langsung. Namun, itu bukan tanpa kelemahan. Pusat badai adalah kelemahan seni rahasia. Namun, bahkan jika seseorang tahu tentang kelemahan ini, itu akan sia-sia. Sebelum orang-orang ini dapat menyerang mata badai, mereka sudah tercabik-cabik oleh badai. Tapi sekarang, True Immortal Soarein Cloud secara pribadi menyaksikan seorang pria, mengandalkan tubuh kedagingannya untuk menyerang mata badai, dan berdiri di sana di mata badai. Kamu pikir kamu siapa untuk menantangku? Mata Kaisar Guntur bersinar seperti kilat saat dia mengeluarkan raungan keras. Tombak pembodohan jahat di tangannya menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Seluruh pegunungan longteng bergetar hebat. Sebuah sambaran petir yang menyilaukan meledak dari tubuh Evil Frightening Spear, secara instan melampaui badai pedang yang tajam dan melahapnya. Fragmen pisau terbang dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan dan kekerasan Evil Frightening Spear yang kuat, berhamburan di udara. Kaisar Guntur telah menghancurkan Storm of Sharp Blades dengan satu gerakan. Akhirnya, True Immortal Cloud Soare menundukkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa jika Thunder Sovereign lahir di era yang sama dengannya, dia tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan dari Supreme True Immortal. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar lelucon. True Immortal Soaring Cloud menyapukan tangannya ke tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat teleportasi. Dia merobeknya dan bersiap untuk pergi. Kekosongan di belakangnya tiba-tiba runtuh, memperlihatkan terowongan gelap yang besar. Sosok True Immortal Soaring Cloud tersembunyi di dalamnya. Mencoba melarikan diri. Kaisar Guntur mencibir, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Berdengung. Tombak yang menakutkan jahat tiba dalam sekejap mata. Ujung tombak besar itu menyambar dengan kilat saat melesat melintasi kehampaan, seolah-olah seluruh dunia gemetar dan meratap. Percikan. Darah meledak di terowongan gelap. Kaisar Guntur menjentikan tombak yang menakutkan jahat dan mengirim sosok True Immortal Soaring Cloud terbang keluar dari terowongan ruang angkasa. True Immortal Soaring Cloud tidak berani memproyeksikan roh primordialnya di terowongan ruang angkasa. Tanpa perlindungan tubuh fisik, bahkan roh primordial imortal sejati tidak dapat menahan berbagai tekanan di terowongan ruang angkasa. Dada True Immortal Soaring Cloud tertusuk oleh Evil Frightening Spear, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Tombak yang menakutkan jahat adalah harta karun spiritual yang murni. Kekuatan petir yang mengelilinginya melekat pada luka itu. Bahkan True Immortal Soaring Cloud, yang bisa terlahir kembali dari setetes darah, tidak bisa menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Feng Cantian, kamu tidak bisa membunuhku. True Immortal Soaring Cloud menahan rasa sakit yang menyiksa dan menggertakkan giginya. Aku adalah kuil angin kekaisaran. Percikan. Sebelum True Immortal Soaring Cloud bisa selesai, Kaisar Guntur menikam gelabelannya dengan tombaknya, dan roh primordialnya dihancurkan di tempat. Aku juga akan membunuh murid sejati kuil angin kekaisaran. Kaisar Guntur mencibir, kamu ingin menggunakan kuil angin kekaisaran untuk menekanku. Betapa naifnya. Orang seperti apa Feng Cantian di masa lalu. Dia adalah seorang pria yang hampir mendirikan kerajaan surgawi di alam abadi awan ilahi. Dia hampir melangkah ke surga gua dan menjadi raja. Dia bisa melawan raja abadi, memandang rendah istana awan ilahi, dan bahkan memutuskan hubungan dengan semua kekuatan di alam awan-awan ilahi. Mengapa dia takut pada kuil angin kekaisaran? Di sisi lain, Lord Yuan Zuo dan Lone Star telah bergabung dengan banyak penjaga Green Cloud County, yang merupakan dewa bumi dan dewa surga. Segera, mereka menghancurkan jiwa suci kura-kura hitam. Meskipun jiwa suci kura-kura hitam sangat kuat, itu hanya bisa membunuh dewa surgawi kelas atas. Itu tidak bisa menahan serangan dari begitu banyak dewa surga. Saat jiwa suci kura-kura hitam dihancurkan adalah saat Kaisar Guntur menghancurkan Bloodstorm. Tuan Yuan Zuo tidak punya pilihan selain pergi. Para pembudidaya lainnya juga tersebar, takut mereka akan dibunuh oleh Kaisar Guntur. Bahkan Perfected Immortal Mirror Moon telah melarikan diri setelah melihat kekalahan Perfected Immortal Flying Cloud. Dia berlari ke Cakrawala dan hampir menghilang dari pandangan semua orang. Kaisar Guntur menatap bulan cermin abadi yang sempurna dengan dingin. Jangan pergi. Kaisar Guntur hendak mengejar bulan cermin abadi yang disempurnakan ketika Zhang Ye yang disempurnakan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa tinggal lama di sini. Mereka berdua bisa menyusul kapan saja. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kaisar Guntur menyipitkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan menjadi tenang. Salah satu dari dua orang Perfected Immortal Zhang Ye yang disebutkan adalah Lord An Si, Putra Lord Jin, dan yang lainnya adalah Lord Tian Xing. Mereka adalah dua raja abadi. Pada tahun lalu, dia belum sepenuhnya melepaskan pengejaran dua raja abadi ini. Bahkan jika lukanya sudah sembuh, masih akan sulit baginya untuk bertarung melawan Immortal Kings. Rencana Tuan Yuan Zuo jelas tersembunyi dari Tuan Jin dan Tuan Tian Xing. Namun, berita tentang pertempuran yang begitu intens di Dragon Soaring Mountain Rang tidak bisa disembunyikan lama. Raja abadi dapat menggunakan teknik teleportasi lebih besar untuk menembus kekosongan dan berteleportasi jarak jauh. Jika Lord Jin dan Lord Tian Xing tahu tentang ini, mereka akan tiba di sini dalam beberapa saat. Pada saat itu, bukan hanya dia, tetapi Zhang Ye, Su Zimo, dan Feng Ziyi yang sempurna juga akan mati di sini. Ayo pergi dulu. Kaisar Guntur mengambil tas penyimpanan pria telanjang itu dan berkata dengan suara rendah. Immortal Zhang Ye yang sempurna mengeluarkan jimat teleportasi dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Sebuah terowongan ruang angkasa muncul di sebelahnya. Kaisar Guntur melindungi Su Zimo dan Feng Ziyi saat dia memasuki terowongan dengan Zhang Ye yang disempurnakan dan menghilang. The Dragon Soaring Mountain Rang mendapatkan kembali kedamaiannya. Bab 2038 Kerajaan Abadi Jin Agung, Prefektur Sun Mun Di hutan terpencil yang lebat di luar kota Bulu Asien, ada rantai puncak gunung yang terus-menerus. Tebing itu sangat curam. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit di atas puncak gunung dan empat sosok turun darinya. Mereka adalah Kaisar Guntur, Malam Pemakaman Abadi, Su Zimo, dan Feng Ziyi. Di mana ini? Su Zimo melihat sekeliling setelah turun. Immortal Burial Knight mengeluarkan peta dan membandingkannya dengan hati-hati. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Mengingat jarak teleportasi jimat ini, kita pasti telah meninggalkan Prefektur King Yun. Ini seharusnya Prefektur Sun Mun, dekat kota Bulu Asien. Aman untuk saat ini. Terima kasih, teman lama. Kaisar Guntur menepuk bahu Immortal Burial Knight dan berkata dengan emosional, Sudah lebih dari 400 ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku sudah tua. Immortal Burial Knight berkata dengan lembut. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa untuk memulai. Setelah pertempuran ini, dia terluka parah dan pasti akan kehilangan banyak umurnya. Bahkan jika dia sembuh di masa depan, dia mungkin tidak bisa hidup lama. Aperfekted Immortal memiliki umur 500 ribu tahun. Jika Kaisar Guntur belum mencapai alam gua surga saat itu dan umurnya tidak meningkat menjadi 1 juta tahun, dia mungkin akan seusia dengan malam pemakaman abadi. Keduanya berasal dari darat Antian Huang dan naik bersama saat itu. Mereka telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami hidup dan mati bersama. Orang luar tidak akan bisa membayangkan hubungan mereka. Saya minta maaf. Immortal Burial Knight sepertinya mengingat sesuatu dan berkata dengan suara rendah, saya tidak merawat Yunzhu dengan baik. Yunzhu adalah satu-satunya putera Kaisar Guntur dan ayah Feng Ziyi. Yunzhu Kaisar Guntur memiliki ekspresi sedih dan ada kesedihan yang mendalam di matanya. Bagaimana dia mati? Kaisar Guntur bertanya. Pada tahun lalu, Kaisar Guntur hanya mendengar sedikit demi sedikit berita. Dia tahu bahwa puteranya dibunuh oleh putera Raja Jin tetapi tidak tahu detailnya. Immortal Burial Knight melirik Feng Ziyi sebelum memberitahunya tentang masa lalu. Setelah Kaisar Guntur ditekan, dibawah kepemimpinan Immortal Burial Knight dan Yunzhu, Ken Ye sering mencari masalah dengan orang-orang dari Great Jin Immortal Kingdom. Saat yang paling serius adalah ketika seorang gubernur daerah dari dinasti Jin besar dibunuh, menyebabkan keributan besar di bangsa surgawi. Kemudian, Kerajaan Surgawi Jin Agung mendapat berita dan menangkap Lu Suansu, pendamping Dao Feng Yunzhu dan Ibu Feng Ziyi. Pewaris Pangeran Jin mengambil kesempatan ini untuk memaksa perahu awan angin untuk menunjukkan dirinya dan bertarung secara terbuka. Pada saat itu, keduanya adalah ahli Immortal Sejati. Selain itu, mereka adalah jenius tingkat iblis yang luar biasa di antara Dewa Sejati. Pertempuran itu juga menjadi fokus perhatian semua orang. Pertempuran hebat ini mengguncang langit dan mengguncang bumi, menyebabkan matahari dan bulan pucat dibandingkan. Pada akhirnya, Wind Cloud Bot yang menang, secara bertahap mendapatkan keunggulan. Melihat Pangeran Jin dalam bahaya, Al Gojo dari Kerajaan Abadi Jin Agung dengan sengaja memaksa Lu Suansu keluar dan membunuhnya tepat di depan perahu awan angin. Pada titik ini, True Immortal Berry Knight menghela nafas ringan dan tidak dapat melanjutkan berbicara. Feng Ziyi, yang berada di samping, air mata mengalir di wajahnya. Su Zimo terdiam. Ketika pembudidaya top bertarung dan membunuh, mereka tidak bisa terganggu. Kesalahan sekecil apapun bisa menentukan kemenangan dan kekalahan, menentukan hidup dan mati. Adegan Al Gojo membunuh Lu Suansu terlihat oleh Wind Cloud Bot. Sulit membayangkan berapa banyak pukulan psikologis yang akan ditimbulkannya. Tidak sulit membayangkan bahwa Wind Cloud Bot akan dikalahkan dan dibunuh. Su Zimo memandang Feng Ziyi. Saat itu, wanita ini telah menyaksikan orang tuanya dibunuh sedemikian rupa dengan matanya sendiri. Itu pasti meninggalkan bekas luka yang tidak dapat dipulihkan di hatinya. Pada saat itu, Su Zimo tiba-tiba memahami sikap dinginnya, kewaspadaannya, sikap diamnya, dan keberaniannya terhadap kematian. Feng Ziyi tidak mempercayai siapapun dan selalu waspada. Itu bukan hanya karena dia mengolah Dao of Assassination, tetapi juga karena dia telah menderita pukulan besar di masa lalu. Tidak peduli seberapa parah luka Feng Ziyi, dia tampaknya tidak merasakan sakit dan tetap tanpa ekspresi. Mungkin itu karena rasa sakit itu bahkan bukan sebagian kecil dari rasa sakit di hatinya. Su Zimo tiba-tiba merasa kasihan pada Feng Ziyi. Kaisar guntur menggertakan giginya dan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Dia mengambil beberapa nafas dalam-dalam dengan sekuat tenaga sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah ditekan selama lebih dari 400 ribu tahun, dia telah melalui terlalu banyak dan menanggung terlalu banyak. Tidak ada yang bisa mengguncang hatinya. Kaisar guntur berbalik dan menatap Feng Ziyi. Dia sedikit emosional, sedih dan tak berdaya saat matanya memerah. Ekspresi Feng Ziyi juga sangat rumit, seolah-olah dia tidak berani menatap tatapan Kaisar guntur. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak berhasil mengatakannya pada akhirnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka berdua benar-benar bertemu. Apakah kamu benar-benar anak Yun Zou dan Suansu? Suara Kaisar guntur sedikit bergetar. Dia telah ditekan di penjara 10 ekstrim selama lebih dari 400 ribu tahun dan tidak tahu keberadaan Feng Ziyi. Feng Ziyi mengangguk. Gerakannya sangat kecil sehingga hampir tidak terdeteksi. Dia membuka mulutnya lagi dan memanggil dengan lembut, kakek. Meskipun suara ini lembut, itu sangat jelas di telinga Kaisar guntur, menyebabkan hatinya bergetar. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan memeluk Feng Ziyi di tangannya, dan dia berkata dengan sedih, Nak, kamu telah menderita selama ini. Faktanya, Kaisar guntur telah menyadari keberadaan Feng Ziyi di penjara 10 ekstrim. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan keintiman yang tak bisa dijelaskan dari Feng Ziyi. Namun, dia baru saja membebaskan diri dan bertarung melawan banyak dewa sempurna, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. True Immortal Burial Knight mengeluarkan senyum langkah ketika dia melihat ini dan berkata, Sekarang kalian berdua telah bersatu kembali, aku akhirnya bisa mati tanpa penyesalan. Aku akan meninggalkan Ziyi dalam perawatanmu mulai sekarang. Kaisar guntur bergidik ketika dia mendengar itu. Dia berpisah dari Feng Ziyi seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Kaisar guntur mengeluarkan dua liontin batu giok dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di gelabelannya. Dia menyuntikkan kekuatan guntur ke mereka dan memberikannya masing-masing kepada Su Zimo dan Feng Ziyi. Pakai liontin giok ini. Kaisar guntur berkata, Meskipun Su Zimo tidak mengerti, dia masih menggantungkan liontin giok di pinggangnya seperti yang diinstruksikan. Kaisar guntur berkata, Kalian berdua telah melarikan diri, tetapi pengawal Algojo menemukan Anda karena komandan pengawal Algojo mengetahui teknik pelacakan. Teknik pelacakan ini menggunakan darah sebagai panduan. Ini disebut teknik rahasia menggambar darah. Selama garis keturunan Anda bocor, Anda akan dikendalikan oleh musuh dan digunakan untuk melacak keberadaan Anda. Su Zimo mengungkapkan ekspresi realisasi. Tidak heran pangeran daerah Yuan Zuo menemukan mereka begitu cepat meskipun mereka dalam pelarian. Itu karena mereka berdua terluka di aula utama dan garis keturunan mereka bocor. Meskipun liontin batu giok ini biasa, ia mengandung aura gunturku. Itu dapat memotong kekuatan teknik rahasia pengambilan darah. Kamu harus selalu membawanya, perintah Kaisar Guntur. Tandar Soverein menginstruksikan, ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu di tahap asal surgawi, Anda dapat melepas liontin giok ini. Bab 2039 Suasana hati Tandar Soverein tiba-tiba berubah suram. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat kekejauhan dengan ekspresi yang rumit. Dia tetap diam. Setelah waktu yang lama, Kaisar Guntur berkata dengan lembut, aku akan meninggalkan benua cakrawala ilahi. Feng Ziyi dengan cepat berkata, Kakek, kemana kamu akan pergi? Ayo pergi bersama. Kamu adalah jiwa Ken Ye. True Immortal Burit Knight berkata, bisakah kamu berada di manapun kamu berada? Tandar Soverein menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kalian tidak bisa ikut denganku. Kenapa aku tidak bisa? Ketika Feng Ziyi menanyakan pertanyaan ini, dia sudah menebak jawabannya di dalam hatinya. Raja Guntur menghela nafas pelan. Target Raja Ansi dan Raja Tian Xing adalah aku. Jika kamu tetap di sisiku, kamu bisa mati kapan saja. Hanya dengan berpisah dari anda kami akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. True Immortal Grafenite telah berteman dengan Tandar Soverein selama bertahun-tahun, jadi dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Tandar Soverein mungkin tidak dapat melarikan diri dari tangan dua Raja Surgawi sendirian. Jika mereka membawa malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan Feng Ziyi, akan merepotkan bagi mereka untuk bergerak, dan mereka akan menjadi target yang lebih besar. Akan sangat mudah bagi mereka untuk mengejar mereka. Pada saat itu, mereka bertiga akan mati. Su Zimo merenung sejenak dan bertanya, bagaimana jika Senior Tandar Soverein dapat menerobos ke alam Gua Surga dan menjadi Raja Abadi. Apakah dia bisa menekan Raja Ansi dan Raja Tian Xing? Bisakah kita berhenti berlari? Raja Gua Surga, petik dua. Kaisar Guntur tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin begitu mudah untuk masuk ke tempat tinggal dan menjadi Raja Abadi. Dengan bantuan Seven Clout Immortal Ginseng Anda, saya seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa waktu. Namun, saya gagal untuk diberikan Raja saat itu. Jika saya ingin mencoba menerobos ke alam Gua Surga lagi, kesulitannya akan meningkat seratus kali, atau bahkan seribu kali. Jika saya tidak memiliki kesempatan besar, saya mungkin tidak dapat mencapai alam Gua Surga dalam hidup saya. Suzy Moe tetap diam, merasa sedikit menyesal. Meskipun Thunder Sovereign telah melarikan diri, kejadian tak terduga saat itu masih memberinya pukulan berat yang sulit untuk dipulihkan. Siapa yang bisa mengimbanginya karena ditekan di penjara 10 ekstrim selama lebih dari 400 ribu tahun? Thunder Sovereign melanjutkan, selain itu, bahkan jika saya dapat melangkah ke Firdaus dan dianugerahi gelar Raja, saya masih harus meninggalkan tempat ini. Lawan saya bukan hanya satu atau dua Raja Abadi. Thunder Sovereign ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Raja Ansi dan Raja Tianxing didukung oleh seluruh kerajaan Abadi Jin Agung. Bahkan jika penguasa guntur dianugerahi gelar Raja, dia tidak akan mampu melawan kerajaan surgawi sendirian. Kemana kamu pergi? True Immortal Burit Knight bertanya, yang mana dari sembilan alam surgawi utama? Atau Lin San? Lin San adalah Ren Huang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa Lin San menderita cedera yang sangat berat untuk beberapa alasan yang tidak diketahui beberapa ribu tahun yang lalu. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam kaisar abadi, tetapi karena cedera ini, dia kehilangan kesempatan ini. Aku ingin tahu apakah dia telah pulih sepenuhnya. Mendengar ini, Su Zemo punya ide. Ribuan tahun yang lalu. Mungkinkah saat kaisar manusia turun ke dunia bawah? Su Zemo buru-buru menceritakan peristiwa pertemuan seribu ras di planet Tianhuang. Thunder Sovereign dan True Immortal Burial Knight sangat tersentuh ketika mereka mendengar itu. Lin San benar-benar memenuhi gelarnya sebagai penguasa manusia kuno. True Immortal Grafenite menghela nafas. Thunder Sovereign menghela nafas dan berkata, menurun secara paksa ke alam bawah tanpa menjadi kaisar bela diri pasti akan menghasilkan serangan balasan dari hukum langit dan bumi. Cedera semacam ini mungkin tidak dapat disembuhkan seumur hidup seseorang. Akan sulit baginya untuk menjadi seorang kaisar lagi. Sulit. Sulit. Saat itu, ketika penguasa manusia turun ke planet Tianhuang, tubuhnya dihancurkan oleh hukum langit dan bumi dan dia harus pergi dengan luka parah. Su Zemo tidak menyangka bahwa turun ke alam bawah akan memiliki dampak yang begitu besar pada penguasa manusia dan menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar abadi. Meski begitu, penguasa manusia tidak ragu untuk turun ke planet Tianhuang dan menyelamatkan umat manusia dari bahaya. Baru saat itulah Su Zemo menyadari betapa berat harga yang harus dibayar penguasa manusia untuk turun ke alam bawah. Menurut penguasa Guntur, cedera yang disebabkan oleh hukum langit dan bumi kemungkinan besar akan menyertai penguasa manusia selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah kaisar lagi. Tandar Soverein menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Zan tidak bisa melindungiku. Jika aku pergi kepadanya, aku hanya akan melibatkannya. Mendengar ini, Su Zemo tidak bisa tidak bertanya, meskipun kerajaan abadi jin agung sangat kuat, itu hanya di domain abadi cakra wala ilahi. Bisakah pengaruh Raja Jin mencapai sejauh itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Raja Jin hanya ingin aku mati? Tandar Soverein membalas dengan sebuah pertanyaan. Su Zemo tercengang. Tandar Soverein memiliki ekspresi sedih. Dia tersenyum dan berkata, Saat itu, saya berada di pengasingan di Istana Cakrawala Surgawi, bersiap untuk menerobos ke keabadian sempurna dan melangkah ke alam surga gua. Jika bukan karena persetujuan diam-diam orang itu, Raja Tian Xing tidak akan memiliki kesempatan, dan dia tidak akan berani bergerak melawanku. Su Zemo membuka mulutnya sedikit. Ada beberapa kesadaran dan keterkejutan di matanya. Meskipun Kaisar Guntur tidak mengatakannya dengan jelas, orang yang dia sebutkan harus menjadi penguasa alam surgawi Cakrawala Surgawi, Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi. Feng Ziyi pernah berkata bahwa Kaisar Guntur seperti matahari di langit saat itu. Dia telah memperoleh posisi imortal sempurna tertinggi dan bahkan diambil sebagai murid oleh Kaisar Imortal Cakrawala Surgawi. Dengan kata lain, Kaisar Guntur adalah murid Kaisar Abadi Cakrawala Ilahi. Tanpa izin Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi, bagaimana Raja Tian Xing berani menyerang murid Kaisar Abadi di Istana Cakrawala Surgawi. Penguasa Guntur terluka parah, buah daunnya hancur, dan dia ditekan di penjara 10 ekstrim. Ketika Raja Jin naik tahta dan mendirikan kerajaan Abadi Jin Agung, Raja Tian Xing ditempatkan pada posisi penting. Tak satu pun dari mereka menerima hukuman apapun. Ini semakin memverifikasi tebakan Thunder Sovereign. The Thunder Sovereign just now mengatakan bahwa lawannya bukan hanya satu atau dua Raja Abadi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melanjutkan. Sekarang, Su Zemo menyadari bahwa Thunder Sovereign tidak hanya menghadapi Great Jin Immortal Kingdom, tetapi juga Divine Firmamen Immortal Realm dan kekuatan yang sangat kuat. Ambisi penguasa Guntur mempengaruhi kepentingan semua dewa di alam atas dan mengguncang fondasi mereka. Karena itu, penguasa Guntur harus mati. Memikirkannya, tidak hanya alam abadi Cakrawala Surgawi, tetapi seluruh alam abadi Sembilan Surga mungkin tidak dapat menampung penguasa Guntur. Kemana kamu pergi? Zhang Ye yang sempurna bertanya, Elysium. Alam Surgawi dibagi menjadi tiga wilayah besar, yaitu alam abadi Sembilan Surga, Elysium, dan wilayah Iblis. Di tengah, ada pohon ilahi sebagai pusatnya, dan mereka terhubung bersama untuk membentuk alam besar. Di alam abadi Sembilan Surga, sebagian besar ada pembudidaya. Di Elysium, ada sebagian besar biksu dan biksu pemula. Di wilayah Iblis, ada semua pembudidaya Sekte Iblis. Aku khawatir Elysium tidak akan bisa menahanku. Tander Soverein merenung sejenak, dan tekat melintas di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan pergi ke daerah Iblis. Daerah Iblis. Zhang Ye abadi yang disempurnakan terkejut. Sebagian besar orang di wilayah Iblis adalah penggarap Iblis yang kejam, haus darah, dan kejam. Mereka bertindak atas keinginan mereka sendiri, dan sama sekali tidak masuk akal. Ada bahaya di mana-mana. Jika Anda pergi ke sana. Haha. Tander Soverein tersenyum dan berkata, Nine Heavens Immortal Realm tampaknya memiliki sekelompok orang benar di permukaan, tetapi hanya itu yang telah mereka lakukan. Para pembudidaya itu telah membunuh orang sebanyak orang di wilayah Iblis. Su Zemo menganggup diam-diam. Belum lagi hal lain, hanya fakta bahwa perburuan bertemu membuat lebih dari 10 ribu makhluk hidup dari dimensi yang lebih rendah saling membunuh dan menikmatinya sudah cukup untuk membuat hati seseorang menjadi dingin. Ditambah lagi, sejauh yang aku tahu, tidak semua orang di wilayah Iblis itu jahat. Tander Soverein melanjutkan, beberapa kultifator seperti saya tidak diterima oleh Immortal Dao dan Budis Dao, jadi mereka hanya bisa berkultifasi di Demon Regen. Bab 2040. Melihat bahwa Kaisar Guntur telah mengambil keputusan, beberapa dari mereka berhenti membujuknya. Lebih jauh lagi, baik itu Perfected Immortal Burit Knight atau Feng Ziyi, mereka tahu bahwa Kaisar Guntur hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia meninggalkan domain immortal Cakrawala Surgawi. Dia pasti akan mati jika dia terus berlama-lama di sini. Meskipun Kaisar Guntur sudah mengambil keputusan, dia tidak segera pergi. Dia hanya melihat Perfected Immortal Burit Knight dan Feng Ziyi dalam diam, tidak mau membiarkan mereka pergi. Dia baru saja bersatu kembali dengan Feng Ziyi. Jika bukan karena keadaan, bagaimana dia bisa mengeraskan hatinya untuk pergi? Perfected Immortal Burit Knight berkata, untuk berpikir bahwa kita harus berpisah lagi setelah bersatu kembali setelah lebih dari 400 ribu tahun. Jangan khawatir dan pergi. Saya akan mencoba untuk hidup beberapa tahun lagi dan membantu Anda mengurus Ziyi. Terima kasih saudara. Kaisar Guntur mengangguk. Perfected Immortal Burit Knight mengeluarkan sebotol minuman keras dari tas penyimpanannya dan membuka segelnya, bersiap untuk menuangkan beberapa mangkuk untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Guntur. Terlalu megah untuk minum dari mangkuk. Kaisar Guntur melambaikan tangannya, ambil empat toples, satu untuk kita masing-masing. Baik. Perfected Immortal Burit Knight berkata, selain kamu, aku khawatir tidak ada yang akan minum denganku di masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan tiga toples minuman keras dan membagikannya kepada Su Zimo dan Feng Ziyi. Ayo, saudara Su. Kaisar Guntur memandang Su Zimo dan mengangkat toplesnya, menyatakan dengan keras. Kaisar Guntur Senior. Su Zimo mengangkat toplesnya dengan tergesa-gesa. Ekspresi Kaisar Guntur menjadi gelap. Kakak Su, kenapa kamu masih memanggilku Senior? Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Anda dan saya memiliki pemikiran yang sama dan cocok. Panggil saja aku kakak. Bagaimana bisa saya? Su Zimo menolak dengan tergesa-gesa. Baik itu di darat Antian Huang, alam atas atau dalam hal-alam kultifasi, Kaisar Guntur adalah Seniornya. Feng Ziyi juga mengerutkan kening. Jika Su Zimo berbicara dengan Kaisar Guntur secara setara, bukankah dia harus menundukkan kepalanya tanpa alasan? Kaisar Guntur tertawa terbahak-bahak dan menekan bahu Su Zimo. Aturan senioritas itu omong kosong. Aku, Feng Cantian, tidak peduli sama sekali. Jika saya menyukai mereka, saya akan berteman dengan mereka. Jika Anda tidak menyukainya, lalu bagaimana jika Anda seorang Kaisar abadi? Saudara Su, jika kamu tidak keberatan, minum toples anggur ini. Ketika Su Zimo mendengar kata-kata heroik Kaisar Guntur, hatinya bergetar. Darah dan kinya melonjak saat dia berteriak, Baiklah, kakak Feng, aku akan bersulang untukmu. True Immortal Grafenite dan Feng Ziyi keduanya mengangkatkan di anggur mereka juga. Keempat toples anggur bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara renyah saat mereka mengangkat kepala dan minum. Mereka berempat tahu bahwa setelah toples anggur yang kuat ini, mereka semua akan pergi. Alam surga sangat luas dan masa depan tidak terbatas. Mereka berempat mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Mereka berempat tidak berhenti sampai mereka menghabiskan toples berisi minuman keras. Biasanya, dengan budidaya Su Zimo, anggur biasa tidak akan membuatnya merasa mabuk sama sekali. Tapi setelah meminum sebotol minuman keras ini, Su Zimo benar-benar merasakan pipinya menjadi sedikit merah dan kepalanya menjadi pusing. Feng Ziyi, yang berada di samping, tidak bisa lagi bertahan. Wajahnya merah dan dia hampir pingsan. Hahaha. Kaisar Guntur tertawa terbahak-bahak dan memuji Su Zimo, untuk bisa meminum toples anggur ini dan tidak mabuk, sungguh ki darah yang kuat. Orang harus tahu bahwa minuman keras yang dikumpulkan oleh True Immortal Grafenite bukanlah anggur biasa. Bahkan dengan kultifasi mereka, mereka akan merasa sedikit mabuk setelah minum anggur jenis ini. Saudara Su. Kaisar Guntur menepuk bahu Su Zimo dengan keras dan berkata dengan senyum palsu, kita bisa berbicara dengan setara, tetapi kamu tidak dapat memanfaatkan cucuku. Kalian harus berbicara sesukamu. Su Zimo merasa bahwa kata-kata Kaisar Guntur mengisyaratkan sesuatu. Tampaknya ada makna yang lebih dalam-dalam tatapannya. Namun, kepalanya sedikit pusing dan dia tidak bisa terlalu memikirkannya, hanya menjawab secara naluriah, tentu saja. Saya pergi. Kaisar Guntur menarik nafas dalam-dalam dan matanya kembali jernih. Berdiri di puncak gunung, dia berbalik untuk melihat sungai dan gunung di bawah kakinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, suatu hari, aku, Feng Cantian, akan melangkah ke tanah ini secara terbuka. Dengan itu, tubuh Kaisar Guntur melintas dengan sambaran petir dan dia melarikan diri ke kejauhan, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Su Zimo berdiri di puncak gunung. Garis keturunan King Lian melonjak terus-menerus, dan dia secara bertahap sadar kembali saat angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Apa rencanamu? True Immortal Grafenite bertanya, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Su Zimo berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku sudah mengalami terlalu banyak selama setahun terakhir. Aku akan mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Itu juga bagus. True Immortal Grafenite menganggup dan memperingatkan, hati-hati, jangan ungkapkan identitasmu. Juga, cobalah untuk tidak menggunakan kuali milikmu itu di masa depan. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Su Zimo berterima kasih padanya. True Immortal Grafenite menyerahkan token hitam pekat yang lebarnya dua jari. Ada belati yang dikelilingi oleh kilat tergambar di atasnya. Ini adalah tanda, jika Anda melihat simbol yang sama di tempat lain, Anda akan dapat menemukan Sunda Red Knight. Su Zimo mengambil token dan mengucapkan terima kasih lagi. Makam abadi sejati mengangguk. Dia mendukung Feng Ziyi, yang masih mabuk, dan secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Su Zimo tidak tinggal di puncak gunung dan turun gunung. Retakan besar tiba-tiba muncul di langit di atas Dragon Soaring Mountain Rang, memperlihatkan terowongan gelap di dalamnya. Sesosok berjalan keluar dengan satu tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang, dan setiap gerakannya memancarkan aura keluarga kerajaan. Matanya seperti permata di laut dalam, dalam dan misterius. Pewaris Pangeran Jin, Pangeran Ansi. Pewaris Pangeran Jin tiba di langit di atas pegunungan Dragon Soaring. Ekspresinya berubah dingin saat dia melihat medan perang yang hancur di bawah dan mayat pria telanjang itu. Yuan Zuo, Bulan Cermin. Pewaris Pangeran Jin tiba-tiba berkata, mereka yang masih hidup, datanglah ke pegunungan naga melonjak. Suara Pewaris Pangeran Jin tidak keras, tetapi bisa terdengar hingga ribuan mil. Pewaris Pangeran Jin dan True Immortal Mirror Moon, yang melarikan diri, bergidik. Pada saat yang sama, mereka mendengar berita tentang Pewaris Pangeran Jin di benak mereka. Merasa, teknik transmisi suara 10 ribu mil. Keduanya tidak berani ragu, mereka dengan cepat berbalik dan berlari menuju Dragon Soaring Mountain Range. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di pegunungan. Pada saat yang sama, terowongan ruang angkasa lain muncul di langit. Pangeran Tian Xing berjalan keluar dengan ekspresi dingin dan aura pembunuh. Di mana dia? Pangeran Tian Xing bertanya dengan suara rendah. Di mana dia? Pewaris Pangeran Jin tanpa ekspresi. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Dia hanya menatap Pangeran Yuan Zuo dan True Immortal Mirror Moon dengan tenang dan bertanya dengan lembut. Pangeran Yuan Zuo dan True Immortal Mirror Moon tidak bisa menahan tekanan dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Kakak, kakak, tolong maafkan kami. Pangeran Yuan Zuo bisa menjadi sombong di depan orang lain, tetapi di depan Pewaris Pangeran Jin, dia patuh seperti anak kecil. Pangeran Yuan Zuo paling tahu metode kakaknya. Awalnya, saya sudah merencanakan semuanya dan saya pasti bisa menekan Feng Cantian. Tapi, siapa yang tahu bahwa Su Zimo akan muncul? Sebelum Pangeran Yuan Zuo bisa menyelesaikan penjelasannya, dia diinterupsi oleh Pewaris Pangeran Jin. Di mana dia? Pewaris Pangeran Jin hanya mengucapkan dua kata, tetapi suaranya menjadi lebih lembut. Pada saat itu, Pangeran Yuan Zuo sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Terima kasih telah menonton!